Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel youtube bawan umirehan seperti biasa aku mau share lagi ya bunda-bunda dengan aktivitas kegiatan yang rutin setiap harinya ya bunda-bunda yaitu kegiatan ibu rumah tangga nah ini aku awali aja dengan cuci pakaiannya ini udah aku beresin cuci pakaiannya dan udah dikeringin tinggal aku jemurin aja ya bunda-bunda tapi sebelumnya aku mau sapa-sapa dulu apa kabar semua semoga pada sehat-sehat dan bahagia selalu dan dimurahkan rezeki dan dimudahkan segala urusan ya bunda-bunda dan tetap semangat menjalankan aktivitas sehari-harinya ya bunda-bunda dan ini aku ngeringinnya untuk kedua kalinya ya sambil nunggu yang tadi aku keringin aku pasang hanger aja ya bunda-bunda biar semuanya selesai aku juga mau ucapkan terima kasih yang udah datang dan baru mengklik channel aku semoga terinfrasi dan termotivasi dengan channel aku yang sederhana ini ya alhamdulillah ya bunda-bunda masih diberi umur yang panjang rezeki yang banyak dan semangat gitu ya terutama harus semangat ya soalnya ini udah di tahun baru islam ya tanggal tanggal 1 muharam gitu ya ini video nya aku di tag nya tanggal 1 muharam gitu ya bunda-bunda mau tanggal 1 muharam maksudnya ya nah ini ya aku awal ya dengan jemur-jemur gitu ya bunda-bunda ini aku jemur-jemurnya seperti biasa di depan rumah ya maaf ya di depan rumahnya berantakan banget gitu ya bunda-bunda nah ini aku juga mau ucapkan terima kasih yang udah subscribe like, komen juga semoga terinfrasi dan termotivasi dengan channel aku ya bunda-bunda dan aku ucapkan terima kasih yang gak komen dan udah komen juga semoga betah dan terhibur gitu ya bunda-bunda dan gak bosen nah ini aku jemur-jemur aja ini si pakaiannya ada daster aku gitu ya bunda-bunda mukena juga baju-baju suami aku dan anak aku dan ada seragam juga dan aku lanjut ya bunda-bunda dengan masak ikan tongkol ini aku mau bikin belado dan sambil menunggu ikan tongkolnya matang digorengnya aku mau bikin bumbunya aja ya bunda-bunda mungkin bunda-bunda udah pada jago ya udah pada tau bumbu untuk belado ikan tongkol gitu ya bunda-bunda nah ini aku tumis aja si bumbunya yang tadi udah aku blender ya bunda-bunda ada barang merah bawang putih gitu ya bunda-bunda dan cabai dan ketumbar juga nah ini aku pakai sedikit kemiri ya bunda-bunda dan daun jeruk juga biar gak bau amis gitu jahe juga nah ini aku masukkan aja si tongkolnya dan aku aduk-aduk aja dan aku juga ini masak untuk kuah mie ayam ini udah jadi ya semuanya gitu ya tinggal aku tambahin kecap aja dan ladaku dan masak kok gitu gula sedikit ya bunda-bunda ini untuk jualan aku mie ayam dan aku lanjut nih bunda-bunda setelah selesai masak aku cuci piring seperti biasa ya bunda-bunda cuci purong selalu ada gak ada habis dicuci pasti ada lagi gitu ya bunda-bunda alhamdulillah ya disyukuri aja cuci piringnya soalnya ini jadi konten gitu ya bunda-bunda dan alhamdulillah nah kegiatan aku hari ini padat banget gitu ya bunda-bunda dari pagi sampai malam gitu ya bunda-bunda ini nanti malam mau diadakan pawe gitu ya memperingati tahun baru islam satu muharam mudah-mudahan dengan tahun baru islam ini kita lebih baik dibalik dalam ibadah atau amalan-amalan atau di segi kehidupan kita ya bunda-bunda semoga dilancarkan rizki dipanjangkan usia dan tetap barokah kita hidup di dunia dan di akhirat ya bunda-bunda oh ya bunda-bunda aku juga mau ucapkan terima kasih yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir gitu ya bunda-bunda semoga terinpirasi dan termotivasi gitu ya bunda-bunda dan ini aku beresin aja si cucian piringnya ya seperti biasa gak aku tirisin dulu aku langsung aja dikerakin dirapihin aja biar semuanya beres gitu ya bunda-bunda soalnya kalau udah beres tenang gitu ya bunda-bunda nah ini aku lanjut ya bunda-bunda dengan nanak nasi aku mau nanak nasi soalnya stok nasi aku udah habis gitu ya tadi dipake sarapan jadi masakannya udah mateng nasinya belum mateng gitu ya bunda-bunda jadi kalau lapar itu harus ditahan dulu gitu ya bunda-bunda tapi ada sih nasi yang kemarin kalau orang sundaman ada sang poe gitu ya bunda-bunda nah ini aku lanjut aja dengan ngelipat dus gitu ya ini untuk snack satu muharaman gitu ya suka ada istiqazah gitu baca doa-doa gitu ya baca doa awal tahun jadi ya suka ada snack-snack gitu jadi aku ngisinya ini seikhlasnya ini dibagi ya per RT gitu ya bunda-bunda mau berapa aja si dosnya makanannya gitu ya mau apa aja di isinya jadi untuk memeriahkan tahun baru dan untuk memperingati satu muharam gitu ya bunda-bunda oh ya bunda-bunda aku juga mau ucapkan selamat tahun baru satu muharam semoga kita lebih baik ya dan jadi insan yang lebih baik dan ibu ramah tangga istri dan anak dan juga ibu yang baik bagi keluarga kita ya muda-bunda dan kita juga membawa happy bagi keluarga kita nah ini aku malamnya ini aku ikut pawai obor ya bunda-bunda seperti biasa diiringi dengan deramben kalau di kampungku ya ini derambennya sekolah anak aku gitu ya ini alhamdulillah meriah banget pawai obornya lumayan jauh dari rumah aku dari sekolahan gitu ya ke bawah gitu ya bunda-bunda alhamdulillah meriah banget memperingati acara tahun barunya ya dengan pawai obor nah inilah rombongan pawai obornya aku lihat dari jalan aja gitu ya sekalian nanti aku ikut pawai obornya muda-muda nah ini alhamdulillah aku bisa mengikuti pawai obor gitu ya bunda-muda ini meriah sekali diadakannya setahun sekali ya bunda-muda alhamdulillah dan ada derambennya juga dan aku juga mau ucapkan terima kasih yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir semoga bermanfaat dan jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan ya demikian video dari aku selamat tahun baru islam wassalamualaikum um selamat menikmati